Hai baik hari ini saya punya sebuah notebook Axio Pico M1100 atau lebih dikenal dengan Axio Pico PGM dimana ini kondisinya ketika notebook kita colokan adaptor kemudian kita tekan power switch dia tidak mau masuk ke menu Windows artinya ini gagal booting ya buat teman-teman yang memiliki masalah yang sama mungkin bisa disimak video ini semoga bisa membantu dan bisa menyelesaikan masalah tersebut Oke ini ketika kita hidupkan logo Axio muncul kemudian ini tanda loading sudah penuh namun dia tidak mau ke proses berikutnya jadi ini dia hanya stak diam di sana saya coba untuk menekan tombol spasi dia kembali loading kemudian baru dia mau masuk ke menu berikutnya ini kita coba tekan kemudian enter Ayo kita pilih startup Hai kemudian enter Oh ya dia keluar blue screen tapi sangat cepat kemudian dia restart kembali blue screennya apa juga tidak tahu karena prosesnya cepat Hai sama prosesnya hanya kembali lagi seperti di awal tadi jadi dia tidak mau masuk ke menu Windows Hai selain itu juga disertai dengan bunyi seperti itu ya tutut tutut seperti ini secara terus-menerus kita coba tekan pada salah satu keyboard Hai biasanya masalah seperti ini ini menandakan bahwa ada salah satu perangkat yang kondisinya sudah rusak bisa jadi keyboardnya bisa jadi modul Bluetooth bisa jadi modul Wi-Fi atau perangkat perangkat yang lain yang terkoneksi dengan mainboard untuk mengetahui dimana kerusakannya biasanya saya akan membongkar perangkat tersebut satu persatu saya akan mulai dari membongkar keyboardnya terlebih dahulu jika nanti setelah kita bongkar keyboard kemudian kita hidupkan masih ada bunyi yang tadi lanjut kita akan buka bagian modul Wi-Fi nya bisa jadi modul Wi-Fi nya yang sudah rusak supaya lebih aman dalam proses pembongkaran ada sebaiknya kita merujuk ke manual booknya kita ke bagian disassembly jadi di halaman 28 ini di sini dijelaskan bagaimana step disassembly dari notebook tersebut jadi jangan sampai melewatkan proses-proses yang telah dituliskan di manual booknya buat kalian para pengguna ataupun para pemula saya sarankan untuk mengikuti setiap proses yang telah dituliskan namun buat yang sudah berpengalaman saya rasa ini bisa diabaikan satu hal yang perlu diingat dalam setiap proses pelepasan komponen laptop yang pertama yang harus diperhatikan adalah untuk melepaskan baterai terlebih dahulu lihat di setiap proses yang dituliskan disini untuk pelepasan baik itu pelepasan sistem memori pelepasan modulan pelepasan keyboard harddisk ataupun modul bluetooth dan modul lainnya pertama yang harus dilakukan adalah melepaskan baterai terlebih dari dahulu Kenapa ini untuk menghindari konsleting atau hubungan singkat pada mainboard untuk proses pelepasannya cukup mudah ada pengait atau lock pada bagian sisi kiri dan kanan bateri ini kita geser ke kiri dan ke kanan selanjutnya kita tarik ke depan Hai di mainboard masih tersimpan arus dan tegangan yang tersimpan oleh kapasitor Nah untuk menghilangkan tegangan dan arus yang masih tersimpan tersebut tekan beberapa detik saja bagian tombol power on off hai oke langkah selanjutnya kita akan melepaskan keyboardnya terlebih dahulu bisa diperhatikan disini ada cuakan bagian atas keyboard ini ini adalah tempat untuk mencongkel bagian keyboard tersebut jadi gunakan pinset yang agak runcing untuk mencongkelnya perlu diingat bahwa setelah keyboard terlepas jangan langsung menarik ke atas karena masih ada kabel fleksibel yang harus kita lepaskan buka pengaitnya kemudian tarik kabel fleksibel ke samping Hai jika keyboard sudah terlepas langkah selanjutnya kita lakukan pengujian kembali kita hidupkan notebooknya dengan menggunakan keyboard eksternal jika ketika dihidupkan suara di awal tadi hilang kemudian diam bisa masuk ke menu Windows maka dipastikan keyboard yang lama kondisinya rusak kita coba hidupkan Hai baik dan ternyata dia langsung masuk ke proses berikutnya Hai dan ini bisa loading kemudian bisa masuk di Windows itu artinya keyboard laptop yang lama itu kondisinya rusak jika telah mengetahui kondisi keyboardnya rusak langkah selanjutnya teman-teman bisa membeli keyboard yang baru di online shop itu banyak dengan harga kisaran sekitar 100 ribuan untuk proses pemasangan teman-teman bisa melihat referensi dari video YouTube yang lain dikesempatan kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Hai selamat mencoba dan semoga sukses hai 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 Mualimwa Hai Mualimwa Hai Hai Mualimwa Ihm Terima kasih.